Intro Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di channel Team Flash Dan pada episode gaming kali ini, saya akan menunjukkan sesi race yang diadakan oleh kawan saya melalui game Hyper Dash Grand Prix Nah jadi racenya ini seru banget guys, dikarenakan kita bukannya kebut-kebutan ya Tapi seperti yang kalian lihat di depan, kita main pelan dan aman tentunya Jadi jujur ini track sebetulnya menantang, dikarenakan kondisi tracknya yang tidak memungkinkan untuk kita membuat mobil kita berlari dengan kencang Nah kita akan lihat ya sesi racenya dan bagaimana keseruan di race yang diadakan oleh kawan saya ini Dan disini hadiahnya adalah 750 Trophy Token Jadi kalau kalian lihat di awal ya, itu juaranya akan mendapatkan hadiah sebanyak 750, 650 dan yang terakhir 600 Jadi ini lumayan banget loh, kalau kalian menang itu mendapatkan Trophy Token yang lumayan banyak Dan bisa kalian tukarkan dengan berbagai macam part dan material yang ada di Trophy Store Nah di race ini, mesin dibatasi hanya menggunakan RevTune saja Jadi betul-betul menjadi tantangan dengan RevTune yang memiliki RPM yang cukup tinggi Bagaimana agar bisa melewati rintangan bounce yang ada di lintasan ini Nah kita akan langsung lihat untuk race terakhir dulu ya Jadi disini saya berhasil menduduki peringkat kedua untuk event ini Dan kita akan langsung saja lihat untuk race terakhir atau race ke-8 di event race ini Kita akan mulai ya Jadi disini kalau kalian lihat di layar, mobil saya yang paling berbeda nih settingannya dibandingkan dengan 2 mobil lainnya Jadi di istilah pemain Hyperdrive GP itu ada yang namanya ATM ya Amati, tiru dan modifikasi Jadi kalau kita ikut edit cup seperti ini Biasanya kita lihat mobil juara pertamanya settingannya seperti apa Baru kita lakukan ATM tadi guys Nah kebetulan disini saya part-partnya juga gak memadai ya Jadi saya settingannya beda sendiri guys disini Nah disini saya berhasil finish di posisi ketiga di waktu 22 detik ya Sekarang kita akan lihat satu persatu settingan mobil teman-teman Nah untuk user racer ini host untuk race kita hari ini ya Dia memimpin kelas main dan juga settingannya kita bisa lihat disini Dia menggunakan settingan seperti ini guys Sebetulnya ini settingan yang gak biasanya kita lihat ya Untuk di race-race di Hyperdrive GP Biasanya kan kita mengedepankan speed ya Mobil dibikin bagaimana biar kencang Jangan disini kalau kita lihat di settingan teman-teman ini Ini justru banyak part yang masih bintang 3 Dan saya rasa dan saya yakin ini memang disengaja Karena kan di track ini kita gak bisa ngebut guys Jadi serem banget tracknya Kita pelan pun kalau salah settingan itu pasti kelontang di perintangan bounce terakhir Jadi bounce-nya ada 2 Dan kalau kita lihat disini untuk aksesorisnya Keduanya hanya menggunakan 3 aksesoris saja Dari beberapa kaliran yang saya coba di practice ya Jadi saya bikin sendiri track yang mirip Karena saya gak punya bounce itu gak punya 2 set tapi hanya 1 set Set kuncinya adalah mobil gak boleh memiliki torsi yang terlalu besar Karena kan kalau memiliki torsi dan RPM yang terlalu tinggi Maka pada saat melewati bounce bisa dipakai mobil akan keluar lintasan Nah sedangkan untuk settingan saya seperti ini Menggunakan body saber 600 Dan disini bodinya pun gak bisa terlalu kenceng guys Jadi bener-bener memilih body itu harus sesuai dengan karakter tracknya Karena disini ada lintasan rumputnya ya Jadi saya memilih menggunakan body saber 600 Ya lumayan lah untuk race setehnical ini Super technical bahkan ya Itu saya masih bisa menempati posisi kedua Dan baru kalian ketahui race ini diadakan jam 2 dini hari Jadi bayangin saya mantengin nunggu sampai race pertama dimulai Baru saya bisa tenang ninggalin race nya dan saya tinggal tidur Dikarenakan apa? Kalau di awal itu saya tinggal tidur dan mobil kelontang Bisa dipastikan saya hanya bisa punya waktu setting itu saat saya bangun Mungkin di jam 8 atau jam 7 pagi ya Nah kita lihat untuk klasemen ya Jadi gila nih si racer ini memimpin klasemen Dengan full point ya 24 point Sedangkan saya ada di posisi kedua Dan kita lihat di bawah-bawahnya nih Dan full Semuanya zero point Jadi bener-bener ini race nya mengecoh sekali guys Dikarenakan kelihatannya ya gampang Tapi karena ada double bounce nya 2 set Lalu ada juga tabletop yang patah disitu Yang menyudut itu ya saya gak tau namanya Itu juga membuat hasil result race nya berbeda Jadi lintasannya seperti ini kalau kita lihat di layar Simple ya kelihatannya ya Cuman oval gitu aja dan agak panjang Ada jam putusnya juga di kiri dan kanan Ada pindah jalurnya juga dan rumputnya kalau kita lihat disini ada 3 street ya Nah yang jadi masalah memang disini adalah saat melewati double bounce dan juga gunduan tabletopnya itu guys Dengan untuk rumputnya gak masalah, pindah jalur gak masalah Digital curve 2 basis pun gak masalah, stamina nya masih memadai ya Dan di jam nya itu yang jadi masalah Nah kita akan lihat ya untuk race pertamanya Kita saksikan kelontang berjamaahnya Jadi ini race pertama saya dengan settingan yang saya pikir sudah aman Rupanya setelah dicoba Nah kalian lihat sendiri nih Kalau kita lihat analisis statistiknya itu powernya pada 5000an ya 4000 dan 5000an sedangkan saya di power yang paling rendah Nah kita lihat disini Yes yang pertama sudah kelontang Yang kedua kelontang dan yang terakhir saya kelontang Padahal pelan banget ya Kelihatan di layar itu gak bisa ngebut mobil Tapi tetep aja kelontang guys Ini settingan pertama Di race pertama yang saya pikir sudah aman Karena saya coba di track practice itu kok aman sepertinya Tapi rupanya masih tidak aman disini Nah kita nanti akan bandingin dengan track practice yang sudah saya bikin ya Mirip tapi tidak sama Jadi rupanya beda satu keping rintangan aja itu Timenya beda Setnya pun berbeda Ini juga saya baru tahu rupanya Kalau hal ini berpengaruh sekali Nah untuk race terakhir kita bisa lihat disini Perolehan poinnya Ada yang dapat 3 poin Yang lainnya sebagian besar 0 poin Kita akan coba lihat lagi disini untuk race nya Kit dan body yang digunakan mobil lawannya Bisa kita lihat di layar ya Ada yang pakai dancing doll Saya masih tetap pakai cyber 600 Dan kita lihat start awal Itu ada yang bisa loh Lewat sekali satu lap Dan kedua Di lap keduanya baru dia kelontang Di jam putusnya Jadi lihat nih Pelan banget mobil keong guys Aduh Tapi ya tracknya mintanya begini Kalau digas lagi sedikit aja Jadi ini kalau gak salah Saya dapat torsi itu di 887 deh kalau gak salah Itu ditambahin 1 poin aja Dia kelontang Jadi entahlah Ini juga saya dapat Part-partnya juga yang sebagian besar Mode nya kosong Jadi jangan terkecoh sama bintangnya ya Rarity nya ini memang saya up Dia berpengaruh sedikit ke Hasil waktunya Tapi gak banyak Cuman mode nya ini kosong semua rata-rata Kita lihat lagi untuk race lainnya Kita cari yang sekiranya seru ya Ini bener-bener gak ada yang dapat poin ini Coba kalau race nya diadakan di siang hari Mungkin temen-temen di race pertama Kelontang semua dan pada akhirnya bisa nyating Ngikutin settingan si juara satunya Tapi ini kayaknya yang bikin sengaja nih Bikin subuh-subuh ya Atau dini hari Biar pada tidur semua Dan beberapa jam pertama itu Dia sudah dapat poin yang gak mungkin bisa dikejar Oke kita mulai disini Ya ada yang nyangkut di rumput Ada yang kelontang Dan diikuti kelontang lagi Ini race kelontang guys Hilah gak ada yang finish Padahal kalau di dunia nyata ya Kalian lihat di race-race STB saya Yang test run race ya Itu bounce kayak gini Sebetulnya susah Cuman gak sesusah itu Jadi mobil masih bisa ngebut sebetulnya Mobil kosongan pun dengan kondisi STB Contohnya kalau kalian lihat di video yang Yaris dan Hyundai itu ya Itu kan ada rintangan bounce juga Itu masih mau dikencengin Jadi dengan gear super speed 3,5 banding 1 Pakai Mabuchi dan double shaft ya Itu dia masih mau Jadi kalau disini Ya namanya game Kita bicara game mekanik Dan kelontang lagi berjamaah Satu, dua, dan tiga Retire semua Ini pada pas bangun pagi Pada kaget ini mungkin Waduh kelontang semua Dan baru pada bisa nyetting Mungkin ya tergantung jam bangunnya ya Jam 7 ya Kesempatan nyettingnya hanya di jam 7 Jam 7.45 udah gak bisa Kalau bangun jam 7.50 ya Nyettingnya buat jam 8 Jadi ya itulah realita di game ini guys Sebenernya seru ya Track-track yang gini Sesekali harus diadakan memang Untungnya sih cukup berbaik hati Si penyalanggara memberikan yang hadiah 750 trofi Jadi lumayan Juara duanya masih di peratan 650 Ya terima kasih banget lah Lumayan lah nambah-nambahin Trofi ya Jadi tipsnya untuk bisa mendapatkan Trofi yang banyak Cari race yang hadiahnya Trofi gede guys Seru-seruan bareng Kelontang bareng Berharap aja juara Sehingga bisa dapat Hadiah paling gak Kedua atau ketiga itu masih lumayan lah Itu setara dengan kalian Juara ketiganya ya Itu setara dengan kalian ikut 4 kali edit cup normal Iya kelontang lagi semuanya Wasalam ini Gak ada yang finish Jadi yang finish cuma yang tadi aja Di race awal itu yang saya tunjukin Kita lihat lagi untuk race terakhir Race ke-8 Nah keliatan ya Untuk racer ke-2 dan ke-3 Settingannya Mirip Saya nyoba seperti itu sih sebenarnya Cuman kok gak bisa ya Jadi saya gak tau deh Mungkin karena Udah ada isi modnya Saya juga gak tau Itu temen-temen Kosong atau gak Partnya Cuman kalau disamain kayak gitu Saya udah nyoba Di track practice saya Itu gak bisa Dia kelontang Di bounce terakhir Nah karena gak punya kepingan kedua Untuk bounce Jadi saya gak berani berspekulasi Akhirnya dengan settingan yang ada aja Gak apa-apa Yang penting finish Daripada gak dapet point Itu yang paling penting guys Dan disini lumayan Setelah bisa finish di posisi ketiga Untuk kelas main pointnya Masih bisa Juara 2 Seru 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 Harus ada lagi nih Race-race yang kayak gini Yang nyelaneh sifatnya ya Kapan lagi kita bisa race Kelontang berjamaah Nah settingannya seperti ini guys Kalau kita lihat disini Mesin yang saya gunakan Ravtoon masih bintang 3 Jadi saya juga gak mau Ngabisin crystal pink Hanya untuk di Ikutkan di race ini ya Dan untuk aksesorisnya Ini saya kurangi 1 Jadi tadinya saya 4 aksesoris Komplit cuman Satu ngikutin Temen-temen yang sudah finish lainnya Cuman settingan lainnya Saya gak berani ubah Di kunci selama saya main game ini Untuk bounce tadi Itu biasanya Harus menggunakan Ban yang low height Jadi ban dan velgnya itu Harus yang low height Seperti ini Nah ini juga dulu Kalau gak salah pernah Ada event Yang 5 jalur Itu juga ada bounce nya Nah disanapun Itu harus menggunakan Yang low height Jadi saya gak tau ya Pakai yang small itu gak bisa Pakai yang large Apalagi Jadi benar-benar ini harus Menggunakan part yang sesuai Nah kita akan masuk ke track editor Jadi sebelumnya saya sudah Lakukan practice dulu Menggunakan track editor Dengan layout track yang mirip Hanya saja berbeda Di bagian Rintangan sebelum finish Dan untuk offroad nya Ini juga berbeda Karena saya gak punya Rumput lagi ya Hanya punya dirt Banyak Jadi rumputnya 1 keping Dirtnya 2 keping Lalu untuk bounce pertama Itu saya gak punya Jadi saya ganti dengan Mini slope Lalu diikuti oleh Tabletop biasa yang normal ya Dan terakhir adalah Bounce 1 keping Dan ini rupanya berpengaruh Terhadap settingan Jadi setelah saya coba-coba Banyak banget yang sudah Kelontang Saya lakukan settingan Akhirnya ketemu ya Yang saya ber600 tadi Cuman berbeda ya Kalau kita bandingkan Dengan race Dengan settingan teman-teman Yang sudah finish Dia menggunakan set Yang sama sekali berbeda Tadinya saya sudah coba Pakai settingan yang mirip Cuman kelontang Gak mau dia Jadi mungkin perbedaan Di jenis kepingan Yang saya gunakan Itu berpengaruh terhadap Settingan yang saya gunakan juga Nah kita akan coba disini ya Untuk practice Jadi kalau kalian lihat disini Mobil relatif aman Lewat rumputnya pun Dia gak terlalu terhambat disitu Untuk bridge Lalu ke bounce Juga dia cukup aman Dan ini saya berpikir Sudah oke settingannya Rupanya kalah kenceng Jadi dikencengin salah Dengan settingan yang ada Ini finish Tapi kalah kenceng Jadi yaudah Gak mau spekulasi Untuk nyamain settingan Mereka teman-teman Akhirnya yaudah Pakai yang ini aja Dan disini Kelihatan ya Waktunya 20 detik Untuk kepingan yang berbeda Dengan yang di race Jadi menggunakan Mini slope dan bridge Dia berkurang Waktunya sedikit lebih baik Jadi itu tadi Untuk sekilas mengenai Bagaimana melewati Rintangan bounce ya Kalau kalian menemui Rintangan seperti ini Seperti ini lagi Ada kalahnya Dan ada baiknya Harus practice terlebih dahulu Dikarenakan settingan Untuk bounce ini Dia tricky guys Jadi gak bisa dikebut Dikebut pun Dulu di GP yang pakai bounce Kalau kalian ingat ya Itu kita bisa ngebut Pakai ban small Tapi memang Harus menggunakan Yang semi-numatic Atau yang shock absorb ya Atau dia menyerap Hentakan Nah kalau kalian Gak tau ban yang mana Ini saya munculin di layar Untuk ban semi-numatic Itu harus kita pakai Baik di depan Atau di belakang Selanjutnya tinggal Menyesuaikan Seberapa panjang Awalan sebelum bounce Dan sesudah bounce Itu berpengaruh sekali Dan perlu diingat Untuk bounce di 5 jalur Dan di 3 jalur Itu berbeda guys Jadi antisipasi aja Kalau next ketemu Rintangan bounce Maka perlu diantisipasi Dari segi part ya Nah ini saya coba Settingan awal Dengan part sebelumnya Yang sudah Saya temukan di saat practice ya Tapi gak berhasil di race-nya Itu dia berbeda 1 detik guys Ini berhasil finish Di 19,257 Jadi kalau kondisi Pakai settingan ini Di race yang real nyata Itu harusnya bisa di 21 Kalau gak salah ya Nah jadi itu aja Untuk preview race weekend Yang lalu ya Dan ini seru banget Thank you Sudah diadakan race-nya Dan sudah memberikan Dia berupa trophy token Jadi ini berguna Buat teman-teman yang ingin Menukarkan token ini Dengan part Di trophy store So itu aja dari saya Jangan lupa Kalau kalian masih Buntu di race GP Season 4546 Sekarang udah 46 sih Kalian bisa cek Settingan yang udah Saya jelaskan Di video tersebut Durasinya cukup panjang Tapi semuanya Insya Allah berguna Dan bermanfaat Jadi kalau kalian Mengamati dari awal Sampai akhir Pakai headset Semoga berfaedah Hal-hal yang saya Ungkapkan di video tersebut ya Jadi jangan lupa ya Kita mau masuk ke season baru Dan tracknya seru banget Jadi agar gak ketinggalan Upload berikutnya Dan info-info menarik lainnya Seputar tips dan trik Di game Hyper-GP Pastikan kalian subscribe Aktifkan notifikasi Dan kita akan berjumpa Di video berikutnya Oke see you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax